Tiga tahun sudah, para bonek mania berjuang untuk tim kesayangannya. Mereka terus mendesak, Persebaya kembali diakui oleh PSSI dan berlaga di kompetisi Liga Indonesia. Namun, kini perjuangan bonek menghidupkan kembali Persebaya tampaknya semakin panjang. Pasalnya, Kongres PSSI tak berikan ruang untuk membahas nasib Persebaya di musim Liga mendatang. Luapan kegembiraan ribuan supporter Persebaya tak terbendung. Saat mendengar, PSSI akan kembali mengakui tim kesayangannya. Bertempat di markas Persebaya, Jalan Karanggayang, Surabaya, mereka juga menggelar potong tumpeng sebagai wujud syukur pada sang pencipta. Hari ini kami spontanitas bikin acara di sini syukuran kecil, pemenangan kecil tetap kita raya dan kita syukuri. Tapi tetap, kami tetap akan mendatangi Kongres PSSI 17 Oktober 2016. Dimanapun tempatnya, bonek akan hadir sebagai bentuk mengontrol, memonitor dan memastikan janji-janji eks-kongres PSSI ini diwujudkan dalam hukumnya yaitu di Kongres PSSI 2016 ini. Mendapat angin segar tak membuat supporter Persebaya atau yang sering disebut bonek ini terlena. Mereka terus beraksi mengawal PSSI untuk tepati janji. Tak hanya berjuang di kotanya, sebagian bonek geruduk Jakarta mendesak PSSI berikan hak suara pada Persebaya. Namun, lagi-lagi bonek dibuat kecewa. Kongres PSSI tak berikan ruang untuk membahas nasib Persebaya di musim Liga mendatang. Bonek pun tak terima. Mereka kembali lakukan aksi karena PSSI dianggap sudah ingkari janji. Ya, hasil Kongres PSSI tentu membuat perjuangan bonek menghidupkan kembali Persebaya semakin panjang. Padahal, tiga tahun sudah, mereka menggenggam harapan Persebaya bisa kembali berlaga di musim Liga mendatang. Warga Surabaya hanya bisa berharap suara bonek menghidupkan kembali Persebaya tak akan hilang hingga tim Bajul Ijo benar-benar bisa mengulang sejarah dan mengukir prestasi di dunia sepak bola negeri ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.